Mila kawal 24-7 ya, siap-siaga, siap-siaga. Karena anak pertama ya, jadi Mila juga hamilan pertama, jadi saling-saling belajar lah. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Artis Jessica Mila sedang hamil anak pertamanya dan kini usia kandungannya sudah masuk 4 bulan. Sang suami Yaakub Hasibuan pun mengaku siap menjadi suami yang siaga. Bahkan sejak mengetahui istrinya hamil, Yaakub berusaha bekerja dari rumah agar bisa menemani Mila. Kehamilan anak pertama membuat pasangan ini pun sama-sama belajar. Sehingga Yaakub juga sering bertanya dan mencuri ilmu dari keluarga maupun rekannya terkait kehamilan dan juga bagaimana cara mengurus istri yang sedang hamil hingga berkonsultasi dengan dokter. Mila dan Yaakub sendiri sudah tidak sabar menantikan kelahiran anak mereka. Apalagi diakui Yaakub jika mereka memang sangat menyukai anak kecil, sehingga begitu bersyukur meski pernikahannya terbilang baru, namun ia dan Mila sudah diberi momongan. Sementara itu, Jessica Mila menceritakan perubahan sikap pada suaminya setelah tahu ia hamil, yang rupanya Yaakub benar-benar menjadi suami siaga yang terus menjaganya. Pasalnya, Mila mengungkapkan jika dirinya selalu dijaga saat naik ataupun turun tangga, hingga berurang kali diingatkan agar tidak beraktifitas berlebihan yang membuatnya cepat lelah. Kita kawal 24-7 ya, siap siaga, siap siaga. Ya kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah, sebisa mungkin kerjain dari rumah. Karena kan gak tahu, butuhan kan ini anak pertama kita, karena anak pertama ya, jadi Mila juga hamil yang pertama, jadi saling belajar lah. Oh siap dong. Artinya ayah siaga, siap dong. Kebetulan kita suka anak kecil juga, jadi memang kita berdua senang banget sih, pas langsung dipercayakan Tuhan, dikaruniai anak, senang banget. Kita bukan sharing sih, lebih curi ilmu. Jadi kita sering tanya-tanya gimana kalau rata-rata istrinya gimana sih? Dan kelihatannya kan kita juga search online, tanya-tanya dokter, yang memang trimester pertama kan mungkin memang rahasia umum paling berat ya. Makanya kita coba di awal-awal ini sebisa mungkin, ya lebih sediain waktu sih, lebih sering di rumah jadinya. Tanya yang sih itu kayak gitu kayaknya. Kalau aku sih ngerasanya gak terlalu berubah ya? Setiap naik tangga kayak pelan-pelan, harus pelan-pelan. Terus misalkan aku lagi buru-buru apa, kayak mau agak lari, eh kayak jangan lari-lari gitu, kayak selalu diingetin gitu sih. Terus selalu dikit-dikit dipegangin gitu. Kalau mau naik tangga, naik turna lebih dipegangin, lebih dijagain sih. Pemirsa, lalu benarkah Jessica Mila merasa ada perubahan pada Yaakob Hasibuan saat tahu ia hamil? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Tidak tahu? B. Tidak benar, sikap Yaakob sama seperti biasa. C. Mungkin karena Yaakob selalu ingatkan Mila untuk hati-hati. D. Benar, menurut Mila, suaminya jadi lebih perhatian dan menjaganya. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sebelumnya yang sempat mencuri perhatian publik dan membuat netizen ikut gemas dalam video gemas yang memperlihatkan Yaakob Hasibuan yang mengajak ngobrol calon anaknya di perut Mila. Yang rupanya itu menjadi kebiasaan baru Yaakob di pagi hari karena memang gemas dengan calon anaknya tersebut. Sementara itu, Mila mengungkapkan bahwa suaminya tidak memberi batasan soal makanan yang ia makan. Bukan tanpa alasan. Ternyata, Yaakob lebih takut jika istrinya itu tidak memakan apapun. Sehingga, ketika Mila bisa makan, ia tidak mempermasalahkan hal itu. Iya sih, memang kebiasaan pagi kita doa bareng. Terus dari hamil kecil sih kebetulan aku suka gemas kan. Jadi ya suka ngajak ngobrol bayinya aja. Sebentar mungkin 1-2 menit gitu. Iya. Nanyi. Gue rada cuek ya, yang penting aku makan ya. Biasanya kan ada yang harus makan yang sehat gitu. Kalau Yaakob tuh lebih, tidak apa-apa. Bisa kalau pengen makan aja gitu. Yang penting makan kan. Iya, yang takutnya kan kalau tidak bisa masuk makanan yang bahaya. Selama masih bisa makan, tidak apa-apa. Di lain sisi, Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan baru mengetahui gender anaknya yaitu perempuan. Usai menggelar acara gender reveal beberapa waktu lalu. Namun karena baru mengetahuinya, ternyata pasangan ini belum menyiapkan nama anak mereka. Kendati demikian, keduanya sudah bertanya-tanya kepada orang terdekat mereka. Tanya teman tapi belum sih. Belum dapat. Karena kan memang kita sudah setujui, nanti aja deh kalau sudah ketahuan gendernya, baru kita intens cari nama. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.